Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler jadi hari ini kita akan membahas salah satu penyakit pak ya ini sebentar saya cerita dulu saya ini baru pulang panen jadi tadi saya panen sekitar 1.260 ekor ayam dan alhamdulillah berjalan lancar keadaan ayam sehat cuma kematian agak sedikit meningkat dikarenakan kandang padat disertai suhu yang tinggi nah jadi kalau kenapa bang kematiannya bisa tinggi sudah saya jelaskan panen penjarangannya harus tepat waktu pak jadi usahakan bagi anda yang kandangnya padat jangan ditahan-tahan ayamnya coba keluarkan dulu 1.4, 1.3 biar ruang gerak ayam sama oksigen yang masuk akan lebih banyak ke kandang anda kalau sudah anda jarangkan oke kita lanjut video kali ini jadi ini pak ya tentang penyakit koksi koksi ini penyakitnya pak berak darah bang kenapa kok bisa terjadi penyakit koksi pada ayam jadi penyakit koksi ini pak sebangsa parasit lah pak penyakitnya ini untuk penjelasan lebih lanjut anda bisa mencari referensi yang lebih lain yang jelas karena koksi ini menyerang saluran pencernaan ayam ketika pakan masuk dan usus mencerna pakan dan timbulah luka keluar darah keluarlah di dalam anus ayam itulah terjadi berak darah ciri-cirinya antara lain ayam itu lesu kurang bergairah dan kurang bergairah ya kurang bergairah dan yang jelas beraknya itu warna merah pak atau berak darah penyebabnya antara lain adalah ketebalan sekam yang kurang dan ventilasi atau sirkulasi udara yang kurang bagus misalnya kelembapan terlalu tinggi atau terlalu lembab ya kelembapannya terlalu tinggi dan cuacanya yang dingin ditambah lagi dengan udara yang keluar masuk itu tidak terlalu bagus jadi itu menjadi tempat yang subur untuk bakteri ini berkembang dan menyerang ayam-ayam anda kalau pencegahannya gimana bang tentunya kebalikannya makanya saya bilang pak kalau ayam broiler anda itu umur 2 hari kalau anda masuk ke dalam kan broding ayam broiler anda itu dan anda lihat atau anda rasakan ini kayaknya udaranya kurang enak deh jangan ragu-ragu buka brodingannya pak supaya udara itu berganti dengan udara yang lebih segar banyak pertenak ayamnya ini takut yang namanya kedinginan terus nanti takut mati bang enggak apa-apa pak ayam itu enggak semudah itu mati kalau sekedar kena cuaca dingin atau bisa anda hidupkan pemanas sembari tirainya dibuka itu lebih bagus lagi kalau sudah kena berak darah tingkat kematian pada peternakan ayam broiler anda akan tinggi bisa menyentuh angka 40-50% untung saya belum pernah mengalami tapi ada beberapa kasus yang saya alami itu mungkin ya 10-20 ekor lah di peternakan saya nah untuk gimana bang tahap pengobatannya disini pak banyak sekali pak yang mau kalau anda mau ngobati ya antara lain di produk-produk median itu adalah coxi, sulfamix, anti-cocci, duoco, trimezin, terapi, coxidex dan yang lainnya jangan lupa setelah anda berikan antibiotik antibiotik untuk obat coxi ini anda harus berikan yang namanya multivitamin bang apa mereknya bang saya enggak di endorse mereknya bisa anda pakai Fortevit itu multivitamin dosis tinggi atau bisa memakai merek lain pak merek lain juga anda bisa pakai asal masih multivitamin dan di siang hari bisa anda berikan yang namanya vitamin C untuk pengganti cairan tubuh juga bisa elektrolit tapi yang jelas ketika anda lihat ada gejala coxi di peternakan anda hal yang pertama yang harus anda rakukan adalah perhatikan ventilasi anda sirkulasi udara di kandang ayam anda itu bagus enggak terus yang jelas sortir ayam yang sakit karena penyakit coxi ini sangat menular sangat cepat menular bang bagaimana kalau sudah parah enggak ada obat lagi sudah diobatin enggak berhasil-hasil memang banyak kejadian pak ketika suatu peternakan terkena yang namanya penyakit penyakit apapun itu bahkan sudah diberikan obat tidak juga sembuh segera anda timbang ayam anda kalau sudah mulai masuk dengan permintaan pasar panen habis saja pak masih ada perode lain untuk lebih bagus karena kenapa kita disini mencari uang bukan mencari ibaratnya mencari penelitian dan sebagainya macam kita peternak yang penelitian sudah ada yang urus kita itu pemakai produk lah produk kalau obatnya ini, ini pakai kalau pencegahnya ini kita lakukan ketika semua itu sudah dilakukan jangan ngotot lagi segera panen habis dan anda bisa mulai lagi di perode depan setelah anda sterilkan kandang anda anda istirahatkan kandang anda baru check in lagi jadi hati-hati bagi yang kena penyakit koksini pak ya apalagi kita ini di negara tropis memang penyakit koksini sangat berkembang subur bertumbuh itu yang paling cepat itu di daerah tropis pak karena secara enggak langsung parasit ini senang dengan suhu-suhu daerah tropis kalau nama parasitnya pak ini saya enggak tahu nama parasit ini saya baca ya koksidiosis ini bisa ditemukan di seluruh dunia terutama di kawasan tropis ya betul ini jadi nama parasitnya itu emiria dan parasit isospora jadi dia ini langsung menyerang pencernaan ayam jadi jangan salah sangka kenapa ayam itu bisa berdarah beraknya itu karena usus ayam itu mungkin sudah tipis dimasukin pakan luka keluar darah keluarlah lewat saluran pembuangan tentu saja juga selain sirkulasi itu pak sanitasi di pinggir kandang itu kalau bisa Anda buat itu apa itu? selokan jadi air itu tidak menggenang ke bawah kandang yang menimbulkan amoniak dan memperburuk keadaan jangan lupa kalau misalnya kandang Anda itu beri ketinggiannya yang tepat biar amoniak itu tidak cepat sampai ke atas kalau kandang saya itu salah desain sebenarnya makanya ketika ayam broiler saya itu sudah mulai besar amoniak itu cepat naik itu bisa memperkarah keadaan kalau ayamnya sudah sakit kena amoniak tambah komplikasi nanti ayamnya jadi berapa ketinggian kandang yang pas untuk ayam broiler kalau bagusnya itu 1 meter 80 1 meter 70 bisa yang penting kepala ketika membersihkan kotoran di bawah kandang itu tidak nunduk-nunduk gitu loh pak ya sekitar 180an bagus lah jadi ayam broiler Anda itu bisa bebas amoniak kelembapannya bisa terjaga angin kencang masuk dengan segar bang kok dari tadi ngomongnya itu angin segar dan oksigen yang bagus karena ayam broiler ini pak yang bertumbuh hanya tubuhnya kalau organ dalam tubuhnya itu sama kayak anak ayam gitu loh jadi masih belum terlalu kuat jadi memang udara yang dibutuhkan harus benar-benar bagus gitu loh karena oksigen dibutuhkan oleh ayam baik untuk metabolisme segala macam banyak lah jadi kalau oksigennya bagus pertumbuhan ayam broiler Anda juga pasti bagus sebenarnya simple pak kalau Anda mau baca-baca literatur kayak yang saya baca ini kan itu kalau ayam Anda sakit dipelajarin dulu yang jelas karena kandangnya kotor berarti apa? bersihkan kandangnya ventilasinya buruk? benerin ventilasinya kalau sudah kena penyakit cari ini penyakit sensitifnya sama antibiotik apa nggak peduli merek apapun kalau Anda sudah dapat tabel antibiotiknya ini misalnya penyakit koksi ini sensitif dengan bakteri dengan antibiotik A jadi dia ini bisa dikasihkan dengan dikasihkan dengan penyakit koksi ini bisa mengobati Anda kasih itu pak cari lawannya bang ternyata dengan antibiotik ini perubahannya cuma sedikit memang kayak begitu jadi Anda berikan dulu antibiotiknya misal 3 hari berturut-turut 4 hari berturut-turut setelah itu istirahatkan sehari terus Anda berikan lagi antibiotik yang lain tapi tetap sama sensitif dengan penyakit yang didirita oleh ayam Anda jadi berikan gitu loh pak kenapa seperti itu bang biar antibiotiknya ini eh biar bakterinya ini tidak menyesuaikan diri dengan antibiotik yang sama jadi kalau lama-lama misalnya antibiotik ini terus yang dikasih bibit penyakitnya nanti lama-lama kebal pak kalau bibit penyakitnya sudah kebal walaupun diobatin kayak apapun susah nggak bakalan sembuh nggak bakalan sembuh makanya diselang-seling kasih antibiotiknya hari ini antibiotik B besok 3 hari kemudian C 3 hari kemudian D insya Allah ada perubahan pada ayam broiler Anda yang terpenting lakukan pencegahan karena di ayam broiler ini kalau Anda hanya sibuk masalah obat obatnya apa kalau sakit jangan ditunggu jangan ditunggu ini ayam sakit gimana yang dipelajarin itu dulu pak pencegahan kalau sudah dicegah Anda nggak perlu lagi mikir obat kalaupun sakit paling ayamnya 1-2 ekor 10-20 ekor ya wajarlah kalau populasi ribuan itu saja pak ya yang saya sampaikan untuk penyakit koksi ini saya nggak banyak bahas penyakit koksi ini karena saya hanya tahu kulit-kulitnya saja tapi insya Allah berguna untuk Anda jadi koksi ini sering menyebar itu pak di musim hujan satu lagi ini untuk yang kemitraan ini ya hati-hati kalau menerima pakan bekas dari kandang lain perhatikan dulu kondisi pakannya kalau pakannya sudah berjamur itu bisa menjadi penyebab utama terjadinya koksi pada ayam broiler Anda gimana bang caranya semprot dengan probiotik apa probiotiknya bang apa saja boleh M4 boleh Anda pakai atau probiotik merek lainnya jadi probiotik ini akan membunuh biotik-biotik yang jahat pada pakan itu dan bisa Anda berikan kepada ayam broiler Anda jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat baca link deskripsi di sana saya menjual obat lalat bagus untuk kandang ayam tipe open hose atau WA langsung ke 0831 6046 5158 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati